Ya, nasib buruh yang tak kunjung sejahtera membuat berbagai unjuk rasa terus digelar untuk memperjuangkan kenaikan upah yang layak. Namun di sisi lain, unjuk rasa yang terus berlangsung juga diklaim para pengusaha telah menyebabkan kerugian besar. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, pengusaha mengancam akan mengalihkan investasinya ke negara lain. Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Sangat kecil sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk mereka secara layak. Gaji dengan gaji yang sekarang itu kita nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mungkin buat yang sekarang itu untuk bayar kontrakan atau apa kita disini pasti serba mahal. Sedangkan gaji cuma sekitar UMRnya berapa kita minta tuntutan kan sekitar 2,5 ya. Tapi untuk yang sekarang kan 1,7. Pada tahun 2012 ini dengan mengacu pada kebutuhan hidup layak sebesar 1,4 juta rupiah, upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2012 yang telah berjalan adalah sebesar 1,5 juta rupiah. Hari ini rapat gabungan dari unsur pemerintah, pengusaha dan buruh telah menyetujui besaran kebutuhan hidup layak 2013 sebesar 1,9 juta rupiah lebih. Sementara jauh sebelumnya para buruh sudah menuntut agar upah minimum Provinsi atau UMP tahun 2012 dinaikkan menjadi 2,7 hingga 2,8 juta rupiah. Penakar Trans Muhaymin Iskandar hari ini telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah kepala daerah. Seperti Gubernur Jakarta Jokowi, Gubernur Banten Ratu Atutkosya, serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Namun pertemuan ini belum menghasilkan besaran upah minimum Provinsi yang rencananya baru akan ditetapkan akhir bulan ini. Kita akan terus koordinasi agar penetapan upah minimum Jawa Barat, Banten, juga CKI bisa bersinergi dan berkoordinasi sehingga terus-menerus nanti SK dikeluarkan dengan hasil koordinasi yang baik, yang mantap, yang sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang disusulkan. Di sisi lain, selama gonjang-ganjing demonstrasi terus terjadi, pengusaha mengaku mengalami kerugian sangat besar, sehingga kalangan pengusaha meminta agar pemerintah bertindak tegas untuk menertikkan unjuk rasa itu. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISINDO Herianto menyatakan, upah buruh sepatu di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan Cina dan Vietnam. Sudah seharusnya pemerintah memaksa pengusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan buruh, karena buruh telah memberikan keuntungan besar bagi pengusaha dan negara. Namun, pemerintah juga harus memberi jaminan keamanan dan iklim usaha yang baik, karena selama ini pengusaha sering mengeluarkan banyaknya biaya tak resmi yang harus mereka keluarkan untuk para oknum. Tim Liputan Trans7